Epilepsi Epilepsi kalau selama ini banyak yang beranggapan adalah kejang, kelojotan atau kaku. Tidak sepenuhnya betul, karena definisi epilepsi adalah gangguan aliran listrik di otak yang memberikan gejala sangat banyak. Karena terjadi gangguan aliran listrik di otak, maka tergantung aliran listrik di otak itu terkena otak bagian yang mana. Yang paling sering memang gangguannya terjadi di area motorik sehingga memberikan gejala seperti kejang. Kejangnya itu bisa kaku, bisa kelojotan, tapi selain itu apabila mengenai daerah yang lain bisa juga bukan kejang, kelojotan atau kaku, tapi lemes, lemes, mendadak, itu bisa masuk kategori epilepsi. Lalu ada juga gejala yang ternyata pasiennya ini menjadi bengong atau melamun tiba-tiba sepersekian detik, itu lalu dia kembali normal lagi. Jadi tergantung dari daerah otak yang terkena. Bahkan kebas atau kesemutan yang hilang timbul dan dibuktikan ternyata ada gangguan aliran listrik di otak, itu merupakan salah satu tanda dari epilepsi juga. Penyebab dari epilepsi ya itu tadi kalau memang terjadi gangguan aliran listrik di otak. Berbicara aliran listrik di otak, otak itu memiliki aliran listrik di daerah kortex atau di daerah permukaan otak. Jadi sesuatu apapun yang terjadi di permukaan otak tersebut, itu dapat menyebabkan gangguan listrik yang berakibat epilepsi. Seperti contoh misalnya, orang yang memang ternyata memiliki tumor di selaput otak yang menekan permukaan otak, bisa. Orang yang ternyata memiliki riwayat perdarahan otak atau sumbatan yang mengenai otak bagian permukaan tersebut, bisa mengalami gangguan seperti epilepsi. Tapi bisa juga memang epilepsi ini bukan karena gangguan seperti tadi, gangguan mekanik seperti tadi, tapi memang karena gangguan fungsi yang memang sudah ada sejak lahir. Ternyata aliran listriknya memang mengalami kendala sejak dulu. Pencegahan dari epilepsi adalah yang pasti epilepsi ini bisa dikontrol dan bisa disembuhkan. Yang pertama adalah harus konsultasi rutin ke dokter spesialis saraf untuk diberikan obat. Berbicara obat, obat ini sangat berbeda-beda tiap orang, nggak bisa disamaratakan karena tergantung dari jenis kejangnya. Di area mana dia terkena, sudah berapa lama, jenis kelamin laki atau perempuan, usia berapa. Ini sangat beda ya. Kemudian obat ini juga harus diminum secara rutin sampai dihentikan oleh dokternya gitu ya. Jadi jangan pernah memutus obat di tengah jalan. Dan apabila sedang melakukan pengobatan, harus tetap rutin kontrol untuk dicek. Apakah obat ini sudah cocok? Apa perlu ditambah? Perlu dikurangi? Juga harus dicek efek samping yang mungkin timbul gitu. Terapi epilepsi secara spesifik sebetulnya tidak. Tapi ada beberapa pencegahan supaya epilepsi ini tidak gampang kumat. Yang pertama yaitu orang-orang yang mengalami epilepsi tidak boleh terlalu lelah, nggak boleh terlalu capek. Kemudian yang kedua tidak boleh terlalu terekspos dengan panas, tidak boleh terekspos dengan cahaya lampu, terutama yang kelap-kelip. Dan tidak boleh emosi membuat nafasnya lebih cepat dan memburu. Demikian penjelasan saya tentang epilepsi. Saya Dr. Zeki Ombana, spesifik Saraf. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.